Selamat datang di Squid Game. Para pemain sedang bermain lampu merah, lampu hijau. Mereka berusaha keras agar tidak bergerak. Oh tidak, Joshua bergerak. Oh tidak, aku takut banget. Boneka itu memfokuskan perhatiannya pada Jack. Tapi lihatlah wajah imut itu. Mustahil, boneka itu jatuh cinta pada Jack. Dan dia tahu bagaimana cara menyatakan cintanya. Hati? Apa? Ya, Jack. Tampaknya kamu punya pacar baru. Akankah ini berhasil? Tonton terus ya. Jangan bergerak, teman-teman. Saatnya lampu merah, lampu hijau. Lakukan yang terbaik dan berhati-hatilah. Lampu hijau. Para pemain hanya bisa bergerak ketika boneka tidak memperhatikan. Oh tidak, Jack gagal untuk berhenti. Oh siap, apakah ini akhir hidupku? Apa? Boneka itu berpura-pura tidak memperhatikan gerakannya. Dan dia juga memastikan agar pemuda itu menang. Buat mereka kalah. Apa yang akan terjadi? Para penjaga menghampiri Avery. Dan mereka menggelitiki hidungnya. Ah, 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 ah. Tidak. Kamu bergerak. Ah. Satu sudah gugur. Ayo lanjutkan permainan. Oh oh. Ini kabar buruk untukmu, Joshua. Sekarang para penjaga juga mencoba membuatnya bergerak. Mereka ingin membuatnya tertawa. Tapi Joshua kuat. Dia mampu menahannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Penjaga Squid Game pakai gaun? Aku nggak kuat. Ini lucu banget. Oh tidak, Joshua. Kamu bergerak. Joshua gugur. Cukup sudah. Hanya Jack yang tersisa. Ya, satu hal yang pasti. Boneka itu menunggunya. Tapi Jack punya ide. Dia sengaja bergerak agar keluar dari permainan. Tapi boneka itu berpura-pura tidak memperhatikannya. Bagaimana dengan yang ini? Tidak memupan. Hei. Biarkan saja, Jack. Kamu tidak punya pilihan lain selain menang. Astaga. Dan kamu mendapat hadiah terbaik. Cinta tulus tak bersyarat. Oh tidak. Seseorang. Tolonglah. Tolong aku. Saatnya permainan tarik tambang. Dan tampaknya Jack sedikit kesulitan. Sementara di sisi lain tidak melakukan apa-apun. Lihat. Mereka bahkan menonton ting-tok dan tidak kalah. Hahaha. Ini lucu banget. Sementara Jack berusaha sekuat tenaga. Dan dia masih jauh tertinggal. Jadi si boneka tentu saja memutuskan untuk membantunya. Sekarang Jack dan para penjaga harus menang. Benar bukan? Tidak. Tampaknya para penjaga juga tidak berguna. Akankah mereka menang? Mau tidak mau, si boneka harus melakukan semuanya sendiri. Oke. Minggirlah. Berikan talinya. Sekarang. Tarik. Wow. Sekarang sisi seberang harus menangannya dengan serius. Haha. Bagaimana dengan itu? Hah? Apa? Oh tidak. Baterai si boneka habis. Oh oh. Wow. Baterai si boneka terisi lagi. Tapi di mana Jack? Oh itu dia. Pria malang itu baru saja terlempar. Ouch. Pasti sakit sekali. Jadi Jack tetap kalah meski sudah dibantu. Ugh. Ini tidak adil. Sekarang semua orang mengejeknya. Dan Jack tentu saja menyalahkan boneka. Tapi dia hanya mencoba untuk membantu. Ya setidaknya dia bisa meredakan ejekan. Meskipun hanya sedikit sih. Dasar pengecut. Para pemain sampai di sel. Ugh. Jangan dorong. Ayo lihat apa yang mereka dapat. Satu tempat tidur. Dua tempat tidur. Apa? Hanya dua? Minggir. Ini milikku. Kasian Jack. Avery dan Joshua mengambil kedua tempat tidur. Tempat tidurku. Hahaha. Kamu terlambat. Hahaha. Ayolah. Ini tidak adil. Sayang sekali. Dimanakah Jack akan tidur? Tidak ada tempat tidur lagi di dalam sel. Ya ampun. Tampaknya dia harus tidur di lantai. Pemandangannya menyedihkan. Jack tidur di atas kardus. Si boneka mengamati dari kamera keamanan. Dan pemandangan itu mematahkan hati bajanya. Harus menolong Jack. Waktu tidur sudah selesai. Si boneka tiba untuk membuat perubahan. Tidak. Tinggalkan aku. Tidak. Apa yang terjadi? Para penjaga mengambil kasur Joshua dan Avery. Tapi kenapa? Oh. Sepertinya mereka membuat tempat tidur untuk Jack. Dan teman-temannya pasti marah sekarang. Ya Aix. Tapi ini bukan aku. Aku tidak memintanya. Kamu menggigil. Apa kamu kedinginan? Si boneka tidak menyadari kalau Jack ditempatkan di posisi yang tidak nyaman. Dan dia bertindak lebih jauh. Dia merebut selimut temannya. Apakah mereka kecewa? Oh ya. Mereka sangat kecewa. Setelah boneka itu pergi, mereka akan membalasnya. Tapi boneka itu masih di sini. Dia tidak akan membiarkan siapapun melukai Jack. Ya ampun. Kalian lihat tidak? Lebih baik diam saja. Kamu tidak akan memenangkan pertarungan ini. Sekarang Jack aman. Dan si boneka memastikan agar tidurnya nyenyak. Dia bahkan akan membacakan dongeng. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak butuh itu. Tidak apa-apa. Tidur. Cobalah beristirahat, Jack. Hahaha. Lucu banget. Si boneka melacak Jack. Apa yang akan dia rencanakan? Hah? Apa ini? Kotak? Oh, baiklah. Tampaknya ini bukan punya siapa-siapa. Awas. Wow. Hiu, aman. Baiklah. Ayo buka. Cin, cin. Dan lihat siapa di sana. Hah, manis sekali. Oh, astaga. Apa yang terjadi di sini? Saya bersedia. Hihihi. Apa? Oh, tidak. Kasian, Jack. Si boneka mengatur pertunangan mereka. Oh, wow. Sebenarnya itu terlihat romantis. Tidak, tapi aku tidak. Ini bukan. Maaf, Jack. Sudah terlambat. Si boneka bersedia. Ah, tidak, tidak, tidak. Dan sebaiknya kamu bilang bersedia juga. Oh, maksudku? Ya. Ini untukmu, sayang. Hahaha. Lebih baik. Wow, momen yang ajaib. Dan sekarang saatnya upacara pernikahan. Si boneka terlihat sangat bahagia. Oke, ayo. Semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat untuk Jack, pemuda yang malang. Tapi bersemangatlah, Bung. Mungkin ini akan menjadi karunia terbesar dalam hidupmu. Ya, semoga saja begitu. Saatnya makan siang untuk pemain Squid Game. Mereka senang untuk melihat menu hari ini. Tapi keceriaan mereka akan segera lenyap. Apa? Telur dan air? Lagi? Tolonglah. Bisakah saya mendapat yang lain? Mungkin roti? Tidak. Roti hanya untuk para penjaga. Tapi Jack sangat ngotot. Dia sudah bosan dengan makanan yang sama tiap hari. Gini, bisakah saya mendapatkan sesuatu seperti ini? Jack, kamu sangat naif untuk meminta burger. Percuma saja. Kamu harus makan apa yang sudah diberikan. Oh, ini tidak adil. Tapi si boneka akan mengubah semuanya. Dia tidak rela Jack kesayangannya menderita karena makan yang tak ada rasa. Jadi dia akan memasak sendiri. Saatnya memasak. Tapi apakah dia koki yang baik? Semoga saja begitu. Wow, lihatlah aksinya. Sementara itu, Jack masih menginginkan burger. Eh, aku tidak suka telur. Ini untukmu. Apa? Ini telur lagi? Bukan. Ini burger. Burger? Oh, yeah. Berikan pada aku. Tidak sabar rasanya. Apa? Ternyata itu kue sarang lebah. Inilah boneka Squid Game yang sesungguhnya. Dan sebaiknya kamu bertindak sopan, Jack. Yeay, keren. Inilah yang aku butuhkan. Ambil ini. Oke. Ya, Jack. Mungkin telur dan air tidak terlalu buruk, ya. Ini keras sekali. Tapi rasanya enak. Lihat, dia hampir berhasil. Yes, berhasil. Akhirnya aku bebas. Apa? Tapi kamu tidak bisa kenyang hanya dengan satu kue. Benar, bukan? Selamat. Menikmati. Tidak. Ini terlalu banyak. Tidak. Jack masih berusaha. Tapi oh tidak. Dia mematahkannya. Yikes. Tolonglah, jangan. Maaf, Jack. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Jack dan Avery bermain dakji. Dan Avery pemain yang baik. Lihat. Aku membalik kartumu. Yes. Ugh. Mengapa ini tidak berhasil? Jack frustasi. Dia tidak jago dalam permainan ini. Dan karena itulah Avery bersenang-senang. Tapi seketika dia merasa kasihan. Untungnya Avery tahu cara menyemangatinya. Apa yang akan dia lakukan? Dia membuka kartu dakji. Tapi mengapa? Hey Jack, aku punya trik sulap. Ini, ikuti aku. Sekarang lakukanlah. Itu trik sulap yang aneh. Tapi setidaknya Jack tertarik. Dan sekarang, hembuskan nafas. Haaah. Haaah. Hey. Kena deh. Prank yang lucu. Tapi berhati-hatilah. Ada yang cemburu. Si boneka akan mengganggu. Oh, aku tahu. Aku punya kejutan untukmu. Sekarang jangan mengintip. Jack menyiapkan sesuatu untuk Avery. Bunga? Manis sekali. Apa? Ini bukan untukmu. Tapi si boneka tidak peduli. Dia juga bisa membuat Jack tersenyum. Sayangnya, senyumnya tidak begitu manis. Yah, dia sudah berusaha. Squid Game atau bukan? Olahraga tidak boleh terlewat. Kamu harus tetap segar dan bugar. Jack datang untuk mengangkat beban. Ayo lihat bagaimana tindakannya. Oh, berat banget. Oke, ayo coba yang ini. Apa? Tidak masalah. Aku coba yang ini saja. Ah, berat banget. Beiklah. Ah, sempurna. Ini tidak terlihat bagus. Tapi setidaknya dia sudah berolahraga. Ah, aku pasti jadi lebih kuat. Apa? Kemana mereka? Halo. Si boneka datang. Apa yang dia lakukan? Si boneka berusaha sedekat mungkin dengan Jack. Jadi dia bersamanya di gym. Lihat. Dia juga berolahraga. Kalian tidak bisa menolak. Tubuhnya bagus sekali. Sekarang berikan benda itu. Yang ini? Ya, oke. Ini dia. Si boneka mencoba angkat besi. Ehm, tampaknya kamu sedang sibuk. Jadi, bye. Sayangnya, Jack. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Setelah dipikir-pikir, sebaiknya aku di sini saja. Hahaha. Tampaknya Jack benar-benar terjebak. Dan si boneka terus berolahraga. Wow. Dia mengangkatnya dengan mudah. Jack terkesan. Dan bagaimana dengan yang ini? Bisakah kamu mengangkatnya? Ya, aku bisa. Luar biasa. Tidak ada usaha sam sekali. Jack bahkan lupa merasa ketakutan. Tampaknya, ia memikirkan sesuatu. Saya punya ide. Hai, teman-teman. Lihat ini. Aku kuat, bukan? Yeah, aku keren. Jack menggunakan si boneka untuk pamer kekuatan. Ayo, tas. Hah? Ya, oke. Uh-oh. Uh-oh. Jack sangat fokus. Selesai. Lihat, Joshua. Aku membuat rencana untuk kabur. Apa? Wow. Ide yang luar biasa. Tapi apa yang akan dia lakukan? Akankah dia benar-benar berusaha kabur? Oke, ayo lakukan. Tapi Joshua berusaha melarangnya. Jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Bye. Lihat. Jack ada di saluran angin. Uh-oh. Si boneka datang untuk menjenguk Jack. Tapi dia tidak ada. Ini buruk. Cari. Kemana saja. Dan pencarian pun dimulai. Para penjaga mencari ke semua tempat. Kalau begini, mereka pasti akan menemukannya. Joshua yang malang ketakutan. Dia melarang temannya untuk tidak mengikutinya. Tapi tampaknya para penjaga lebih panik daripada mencari. Oh, lihat. Mereka bahkan membuat selebaran. Tidak. Dia tidak ada di sini. Mungkin kak dibalik selimut? Minggir. Hah? Di sini juga tidak ada. Kacau sekali. Tampaknya mereka sudah menyerah. Apakah Jack benar-benar berhasil kabur? Hah? Suara apa ini? Sebaiknya periksa dengan laser. Ya. Hampir sampai. Aku akan bebas. Apa? Mengapa rasanya panas sekali? Ah! Tanganku! Oh, tidak. Ternyata ulasi boneka. Dia membakar saluran angin. Sekarang Jack tidak bisa kabur. Awas! Wow. Tangkapan yang bagus. Dia jatuh tepat dalam pelukannya. Tidak. 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 Tepaskan aku. Rencana kabur gagal total. Dan sekarang para penjaga akan menghukum Jack karena kekacauan ini. Bersalah untuk kabur adalah kejahatan serius. Tapi tunggu. Apa yang akan dilakukan si boneka? Berikan padaku. Jack tidak bersalah. Yang bersalah adalah pria berkacamata. Lihat. Dan satu-satunya pria berkacamata di sini adalah... Oh, tidak. Si boneka menuduh Joshua. Ya, itu tidak adil. Tidak. Bukan aku. Sumpah. Itulah Jack. Ya, setidaknya pria yang ditaksir si boneka sudah aman dan selamat. Ya, seseorang. Tolong aku. Tidak.